Buat kalian yang mungkin lagi kuliah, terus juga kalian lagi ngekos. Pernah nggak sih kalian kepikiran kalau misalkan kalian itu mengisikan hal kecil secara rutin itu bisa hasilnya gede banget. Nah, di video sebelumnya gue nggak bahas bagaimana cara mengisikan 6 ribu bisa menjadi jutaan ya di reksadana. Nah, sekarang di sini gue akan mencoba membahas atau juga ngasih tahu kalian cara kalian dari 5 ribu itu bisa menjadi puluhan juta, bahkan lebih tepatnya 22 juta. Penasaran seperti apa? Simak videonya setelah yang satu ini. Oke, jadi gini Sobat Investor. Sebelum masuk, gue akan coba disclaimer dulu. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Kedua, investasi itu pasti mengandung resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan. Ketiga, gue nggak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Jadi gini, oke seperti biasa gue akan coba ngobrol santai ke kalian ya. Kalau misalkan kalian kuliah, ya kan, terus juga kalian ngekos, pastikan budget kalian juga nggak terlalu besar kan. Nah, kalau seandainya gue di dalam posisi, ya kalian ngekos kuliah juga ya. Dan jajan gue mungkin kayak 25 ribu lah dalam sehari gitu ya. Itu gimana caranya gue bisa investasi dan growing gitu ya, duit gue gitu. Supaya meningkat di kedepan hari. Nah, sebenarnya strateginya ada banyak. Dan setiap instrumen yang lo masukin juga itu akan mempengaruhi daripada hasil yang lo bisa dapat dan juga resiko yang lo tanggung. Gitu ya. Sebelumnya gue ngebahas juga kan soal kalau misalkan lo investasi rutin di reksadana. Dan potensinya tuh dari yang 6 ribu bisa sampai jutaan gitu loh. Ya, selama 3 tahun kalau misalkan lo investasi rutin gitu kan. Kalau kalian yang belum nonton, nanti bisa nonton juga di sini. Nah, sekarang kita ngebahas cryptocurrency juga ya. Karena ada salah satu komen juga di kolom komen gue yang bilang, ya Kak, coba aja bikin kayak cryptocurrency buat anak kosan itu berapa sih hasil yang bisa didapat gitu. That's a good idea sih. Oke. Nah, gini ya. Kalau misalkan kalian ngekos budgetnya 25 ribu, ya kalian anggaplah sisihin 20% dari pendapatan kalian. Katakan 25 ribu, 10% aja 2.500. Berarti 20%nya itu adalah 5 ribu. Nah, berarti lo setiap, apa namanya, kuliah, lo harus sisihin 5 ribu. 20 ribu itu buat jajan lo gitu ya. Katakan lo seminggu kuliah itu 5 kali. Ya, berarti 20 ribu, berarti 5 ribu dikalikan dengan 5. Hasilnya adalah 25 ribu. Nah, 25 ribu ini berarti yang lo bisa dapat ketika lo rutin menyisikan dalam seminggu. Benar? Nah, 25 ribu ini, ya lo bisa celengin gitu loh. Lo mungkin beli celengan lah, lo taruh di celengan. Atau mungkin setiap kayak lo 5 ribu per hari, lo celengin aja gitu. Tapi lo udah tahu isinya berapa gitu. Nah, oke. Dalam seminggu tuh 25 ribu. Berarti kalau dalam sebulan, lo bisa menyisikan 25 ribu dikali 4. Karena dalam sebulan itu kan ada 4 minggu. Itu berarti hasil yang lo bisa dapat adalah 100 ribu. Berarti lo bisa nyisihin 100 ribu, guys, dalam sebulan. Nah, dalam sebulan lo bisa nyisihin 100 ribu. Baru dari yang lo kumpulin itu di celengan atau di bawah bantal, lo baru alokasiin ke investasi di cryptocurrency. Nah, saran gue sih kalau misalkan lo investasi di cryptocurrency, potensi kalau gue pribadi, gue akan cari yang market capnya gede. Ya, semacam bitcoin, ethereum gitu ya. Nah, kalau gue akan sekarang simulasikan di bitcoin aja. Nah, kalau misalkan gue taruh di bitcoin, itu berapa sih hasil yang bisa gue dapatkan? Nah, ternyata ketika gue taruh di bitcoin ya, dan rutin nih dari 1 bulan ini sampai 3 tahun, itu potensi yang bisa gue dapat adalah 22 juta gitu. Kalau gue investasi rutin 100 ribu, itu selama 3 tahun, itu bisa potensinya dapat 22 juta. Tetapi ini berdasarkan dari data masa lalu ya, guys, gitu. Dan gue bisa mengambil ini dari salah satu fitur yang ada di aplikasi pintu. Jadi di aplikasi pintu itu bagusnya ada fitur yang namanya nabung rutin. Nah, di nabung rutin itu kalau misalkan lo rutin berapa, terus jangka waktu investasi lo berapa, nanti lo bisa tahu, oh berarti kira-kira bisa dapat segini. Tapi itu lagi-lagi berdasarkan data masa lalu ya, guys. Di situ kan makanya bilang kan, ada 2020, 2019, 2018. Itu kalau misalkan lo mulai investasi dari tahun itu. Ya, kalau ke depan itu pasti hasilnya bisa beda dong. Tapi seenggaknya lo tahu bahwa peningkatannya itu sangat signifikan gitu. Nah, jadi itu lo bisa punya potensi mendapatkan 22 juta dengan lo menyisikan sebenarnya kalau per kuliah lo 5 ribu lah. Ya, dengan asumsi yang seperti tadi gitu. Lo kuliah 5 kali dalam seminggu, terus habis itu dikaliin sama 4, itu untuk sebulannya, habis itu dalam setahun deh, eh apa, dalam 3 tahun itu deh kalian isihin. Udah 100 ribu, harusnya kan sebenarnya secara hasil itu adalah sekitar 3 juta 600-an ya. If I'm not mistaken, 3 juta 600-an. Nah, tetapi karena kalian taruh di instrumen cryptocurrency, kalian bisa hasilnya sebesar itu. Loh, kok bisa sih hasilnya sebesar itu? Karena sebenarnya, kalau misalkan kalian investasi di cryptocurrency, resiko yang kalian tanggung itu sangat besar, guys. Kenapa? Karena kalau misalkan dalam jangka waktu 1 tahun, turunnya itu bisa sampai 40-50% dari total investasi kalian. Dan nggak setiap orang bisa menerima resiko tersebut. Makanya, gue mungkin akan memberi tahu kalian bahwa sebenarnya resikonya seperti itu. Turunnya dalem banget. Kalau lo misalkan nggak ready, lo mendingan jangan. Tapi perlu diingat satu hal, kalau yang namanya turun, itu semua investasi juga turun. Tapi itu yang disebut dengan floating loss. Floating loss adalah istilahnya rugi yang belum terrealisasi. Kecuali lo jual, ya, cryptocurrency lo. Kalau misalkan lo nggak jual, ya jemin, gitu. Nggak akan berkurang sebenarnya nominal investasi lo, kecuali lo jual. Seperti itu. Dan kalau misalkan lo hold bisa sampai 3 tahun, kemungkinan untuk turunnya itu semakin kecil, gitu. Jadi, kalaupun turun, nggak akan sekerasa itu. Nah, jadi 22 juta itu lo bisa targetin, gitu kan. Dan bisa tercapai. Kalau pun jelek-jeleknya, lo cuma dapat mungkin puluhan juta. Nah, sekarang initial investment lo aja, itu 3 juta 600. Lo udah dapet misalkan 10 juta aja, itu udah gede banget, gitu. Udah lebih gede daripada lo nabung di bank, gitu. Itu sih sebenarnya maksud gue, gitu. Dari hal kecil aja, sebenarnya lo bisa menghasilkan sesuatu hal yang besar. Nah, setelah ini, mungkin kalian akan tertarik nih, untuk mulai nyisihin dan investasi rutin di cryptocurrency. Nah, buat kalian yang udah gue kasih tau tadi, resiko dan potensi keuntungannya juga, dan sekarang mau mulai investasi di cryptocurrency, lo bisa investasi lewat toko crypto dengan kode referral yang ada di sini juga, atau linknya ada di description box di bawah ini. Nah, kenapa sih toko crypto? Karena sebenarnya, gue kan udah sebelumnya pintu, peluang juga. Mungkin biar gue nggak terlalu kayak kesannya, oh, gue terlalu suka sama 2 aplikasi itu, yang lain berarti jelek. Nah, ini sekarang toko crypto lah, gitu. Nah, kalian bisa pakai kode referral gue juga, nanti kalian bisa dapat berupa semacam kayak cashback lah, gitu loh. 10% lumayan kan, untuk menambah investasi kalian juga. Tetapi lagi-lagi, ini adalah optional ya, guys. Artinya tidak harus. Saran gue adalah, pahami resiko dan potensi keuntungan. Setelah kalian investasi juga, kalian harus pelajari lebih detail lagi soal cryptocurrency. Lo bisa pelajarin di playlist trial trading gue. Jadi, lo mengerti. Ketika lo udah mengerti, lo memahamin, maka yaudah, gitu. Kalaupun turun, ya lo mengerti, gitu loh. Kenapa itu bisa terjadi. Oke semuanya, kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, please share aja ke sobat investor yang lain. dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.